Yang katra, eh katra! Semoga kalian gak bosen ya dengan film yang diperankan oleh mantan mimin yaitu Kakanda Master Talafati Pijai. Dan film Vela Yudham ini menceritakan tentang seorang pria kampung yang singgah ke kota tapi persinggahan itu menjadikan dia terperangkap oleh masyarakat di sana yang menganggapnya sebagai dewa penolong. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang menteri dalam negeri Tamil Nadu bernama Ula Ganatan yang sengaja diculik oleh sekelompok teroris yang diketuai oleh Musyafir Ibrahim. Kelompok teroris tersebut meminta agar Ula Ganatan mendukung mereka dalam melancarkan aksinya. Memporak-porandakan Tamil Nadu khususnya kota Chennai. Mereka ingin India bertekuk lutut dan takut terhadap kekejaman yang dilakukan teroris tersebut. Ula Ganatan yang pikirannya sudah sengklek malah menyetujuinya. Karena sebenarnya dia pun penjahat yang berlindung dalam kekuasaannya. Teroris menjanjikan imbalan kepada menteri tersebut sebesar 50 bilion atau setara dengan 50 ribu triliun rupiah. Setelah itu di kota Chennai terjadi ledakan dalam sebuah bus yang meluluh lantahkan pusat kota. Semua orang yang ada di sana menjadi korban. Menteri dalam negeri pun berada di sana berpura-pura bersedih menyaksikan kejadian tersebut. Para penjahat lokal yang menyaksikan lewat berita malah tertawa seakan mereka senang dengan apa yang telah terjadi dan ternyata mereka ikut serta dalam ledakan itu. Menteri dalam negeri dibantu oleh adiknya untuk membuat ledakan di pusat kota Chennai. Seorang jurnalis bernama Ragaf mencoba meliput kejadian tersebut dan membawanya ke markas untuk diperlihatkan ke sesama jurnalis yang lain. Tapi jurnalis wanita bernama Barati seakan murung dan baginya jurnalis yang baik bukannya hanya untuk meliput berita tapi juga harus mencari jalan keluar untuk semua apa yang terjadi. Dan mereka pun akan memulai aksinya dengan membongkar kejahatan lokal yang ada di sekitarnya. Mereka memulai menyusup ke sebuah lokasi yang diketahui banyak kejahatan. Mereka mencoba merekam yang ada di sana diantaranya perdagangan manusia dan penyelundupan senjata. Tapi aksinya diketahui oleh para penjahat. Beruntung mereka bisa meninggalkan tempat itu. Mereka berpencar untuk mengungkapkan kejahatan yang mereka rekam. Tapi ternyata pihak yang mereka datangi malah bersekongkol dengan penjahat. Mereka berusaha kabur tapi naas. Ragap dilempar oleh bensin dan dibakarnya. Barati dan satu temannya menyaksikan dan mencoba menyelamatkan Ragap. Tapi mereka diketahui penjahat dan naas. Teman Barati pun dibunuhnya dengan sadis. Setelah itu mereka mengincar Barati. Mereka berkata kalau penyebab ledakan yang terjadi adalah ulahnya. Dan akan memastikan kalau Jumat yang akan datang ledakan akan terjadi lagi. Mereka menikam Barati hingga dia terjatuh dari jembatan. Mereka menganggap Barati sudah tewas dan mereka pun masuk ke mobil. Salah satu penjahat menghurungkan rokok tapi tanpa disadari percikan api mengenai bensin yang ada di mobil. Dan seketika itu mobil terbakar dan meledak. Barati yang selamat mempunyai ide baru. Untuk memberantas kejahatan masyarakat dengan menciptakan dan menyebarkan karakter fiksi. Dia menuliskan kalau penjahat itu sudah berhasil dibunuhnya. Dan dia pun tahu kalau ledakan akan terjadi lagi di hari Jumat. Tak lupa dia memberi identitas dalam surat tersebut dengan nama Pelayudam. Yang ingin memberantas kejahatan dan terorisme di kota tersebut. Kesokan harinya semua orang berkumpul menyaksikan bangkai yang terbakar. Mereka sempat membaca tulisan yang ditulis oleh Barati. Dengan nama Pelayudam. Mereka yang ada di sana senang karena sekarang pembela kebenaran datang untuk menyelamatkan mereka. Berita itu terdengar kepada menteri. Adiknya sempat takut bila Pelayudam benar-benar ada. Tapi menteri bersih keras kalau aksinya di Jumat nanti akan dilakukan. Cerita bergeser ke tempat lain. Di mana seorang pria bernama Pelayudam dan kita sebut saja Velu. Dia hendak pergi ke Cenai bersama adik perempuannya bernama Kaferi. Dan tunangannya yang bernama Faidehi. Beberapa orang dari kampungnya juga ikut ke Cenai menemani Pelayudam. Diketahui Velu ke Cenai hanya untuk mengambil uangnya yang sejak dulu ia tabungkan. Yang akan ia pergunakan untuk pernikahan adiknya. Dari sejak kecil Velu ditinggalkan orang tuanya sampai dia sendiri yang mengasuh adiknya sampai saat ini. Maka dari itu dia sangat sekali mencintai dan menyayangi adiknya lebih dari apapun. Dia akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan adik perempuan satu-satunya itu. Singkat cerita mereka semua sudah sampai di kota Cenai. Kaferi berkata kalau tasnya ketinggalan di kereta. Velu hendak mengambil tas Kaferi. Tapi dia melihat preman sedang merampok barang berharga milik penumpang. Velu mencoba memperingatkan preman tersebut. Tapi preman tidak terima dan hendak menyerang Velu. Tapi karena mantan mimin seorang jagoan, dia malah mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya diberikannya kepada polisi. Velu yudah melihat seseorang mencuri tas Kaferi. Dia mencoba mengejarnya dengan sebuah motor. Polisi berterima kasih karena Velu telah menangkap preman. Polisi sempat bertanya siapakah namanya. Velu berkata kalau namanya adalah Velu yudah. Polisi dan semua orang di sana terkejut mendengar nama Velu yudah. Mereka semua terus mengejar Velu tanpa disadarinya. Karena Velu fokus untuk mengejar pencuri. Velu terus mengejar pencuri sampai ke jalan yang sepi. Dia tak bisa menemukan jalan untuk motornya. Dan dia pun mengejar tanpa motor itu. Tapi tiba-tiba motor tersebut meledak. Yang disaksikan para orang-orang yang mengejar Velu. Mereka terkejut karena Velu yudah telah berhasil menjauhkan bom dari stasiun. Mereka sangat bersyukur kalau tidak ada Velu yudah pasti mereka akan mati. Pencuri menyadari kalau di tas itu tak ada uang. Dia langsung menyamar dan memberikannya kepada Velu. Pencuri bertanya mengapa Velu mengejar tas yang tak berharga itu. Tapi Velu menjawab kalau tas ini ada cek yang akan diuangkan untuk pernikahan adiknya. Pencuri ingin menguasai uang Velu tersebut dan dia pun mengeluarkan akal bulusnya. Pencuri meminta agar Velu menginap di tempatnya. Sampai Velu berhasil mendapatkan uangnya. Awalnya Velu tak mau tapi pencuri memaksa dan akhirnya Velu setuju. Velu dan keluarganya berhasil menempati rumah pencuri di sana. Dan diketahui kalau pencuri itu bernama Speed. Di rumah sakit terdengar berita di televisi. Menayangkan kalau Vela Yudam telah berhasil menggagalkan ledakan bom di tengah stasiun. Vela Yudam membawa bom tersebut dan meledakan di tempat yang sepi. Barati yang sedang dirawat di sana mendengar berita tersebut dan mendadak sadar. Dia terheran-heran karena apa yang ia tuliskan menjadi kenyataan. Menyaksikan hal itu dia bersemangat untuk hidup. Di tempat lain, menteri didatangi oleh seseorang bernama Ajai. Ternyata Ajai adalah pemilik kooperasi di mana Velu menyimpan uang tabungannya selama ini di kooperasi tersebut. Menteri dan Ajai ke pelabuhan untuk memastikan barang yang dipesan Ajai mendarat dengan selamat. Ternyata barang tersebut adalah uang palsu. Kesokan harinya Barati yang sudah baikan pergi ke kuil untuk berdoa. Dan berterima kasih kepada Dewa karena Dewa telah mengirimkan seseorang yang menjadi impiannya. Di sana juga ada Velu yang sedang berdoa. Tapi tanpa disadari, Velu terpeleset dan mengenai Barati. Barati sangat marah karena menyangka kalau Velu orang yang tidak baik. Setelah kejadian itu, Velu dan Speed mencoba mendatangi kooperasi yang dimaksud. Singkat cerita, Velu diminta balik lagi ke kooperasi tersebut untuk mencairkan uangnya dalam tempo tiga hari. Sebelum pulang, dia sempat bertemu dengan seorang ayah yang sama akan mengambil uangnya untuk biaya operasi anaknya. Mereka mengobrol satu sama lain dan saling memberikan dukungan. Velu dan keluarga mencoba mencari-cari barang untuk persiapan pernikahan Kaferi. Speed membawanya ke toko langganannya. Faidehi tunangan Velu selalu menggoda Velu, walaupun Velu sedikit risih melihatnya. Sepertinya Velu selalu berusaha menghindar dari Faidehi. Velu sempat bertemu lagi dengan Barati dengan cara Velu yang salah. Yang membuat Barati semakin membenci Velu. Di tempat lain, seorang pria botak mengambil sebuah bom yang ditempatkan di dalam koper. Dia membawanya ke tempat yang ramai. Kebetulan tempat itu dekat dengan toko yang dikunjungi Velu. Kaferi yang melihatnya mencoba memberitahu Velu dengan berkata, kalau seorang pria botak meninggalkan tasnya, kemungkinan dia lupa. Kaferi meminta agar kakaknya mengembalikan tas tersebut. Velu yang tak pernah menolak keinginan adiknya mencoba mengambil tas tersebut. Dia mencoba mengejar pria botak itu dan akhirnya dia sampai di suatu tempat. Dia memanggil-manggil pria itu, tapi pria itu tak menoleh. Velu mencoba memberikan tasnya kepada Satpam. Satpam sempat menanyakan siapakah nama Velu. Velu menjawab kalau namanya adalah Vela Yudam. Dan Satpam pun mencoba memberikannya kepada pria botak tersebut, dengan mengatakan kalau tas ini dari Vela Yudam. Pria botak terkejut karena tasnya malah kembali kepadanya. Dan tiba-tiba, tas itu meledak dan menghanguskan semua yang ada di sana. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Ajai menyimpan semua uang palsunya. Berita ledakan sampai ke telinga polisi dan akhirnya polisi datang ke tempat tersebut. Mereka melihat banyak sekali uang palsu di sana. Polisi semakin yakin kalau Vela Yudam adalah superhero yang ingin memberantas kejahatan di sekitar mereka, termasuk memberantas uang palsu. Menteri yang menyaksikan hal itu terlihat murka. Dia ingin sekali melihat wajah Vela Yudam yang dianggap masyarakat sebagai dewa. Dia mendatangi pria botak yang kritis di rumah sakit, karena dia diberitahu kalau pria botak itu tahu wajah Vela Yudam. Di saat yang bersamaan, Velu berada di rumah sakit itu, untuk memberikan dukungan kepada anak seorang lelaki yang pernah bertemu di kooperasi. Ketika pria botak didesak, dia melihat Velu ada di sana. Dia mencoba menunjukkan wajah Velu, tapi yang dilihat menteri adalah gambar dewa. Seketika itu, pria botak itu tewas. Kesokan harinya, Velu dan Speed mendatangi sebuah pameran di sana. Karena Velu tertarik dengan pameran tersebut. Tapi Speed malah fokus ke berlian yang ada di sana dan ingin mencurinya. Tapi sayangnya berlian itu dilengkapi oleh sinyal alarm. Velu yang kampungan dengan santainya mengambil berlian tersebut dan akhirnya alarm berbunyi. Polisi yang mendengar alarm masuk dan melihat Vela Yudam. Ternyata polisi itu adalah polisi yang pernah menyaksikan Velu membawa pergi motor menjauh dari stasiun. Polisi berusaha untuk menangkap Vela Yudam karena dia dijanjikan oleh menteri bila berhasil menemukan Vela Yudam, dia akan diberikan kenaikan jabatan. Velu yang tak tahu lagi harus bagaimana mempunyai ide. Dan dia menyamar menjadi patung. Tapi dia tak kuat dengan bau baju baru dan akhirnya dia bersin-bersin. Polisi mencoba mengejarnya lagi sampai akhirnya Velu berhasil menyelamatkan diri dengan sebuah kuda. Dia melajukan kudanya di tengah jalan. Semua orang yang ada di sana mengejar Vela Yudam superhero kebanggaan mereka. Hal itu terlihat oleh Barati yang juga penasaran dengan wajah Vela Yudam. Dia membuntutinya sampai pada akhirnya Barati ke tempat di mana banyak orang yang mencurigakan. Tapi kedatangannya diketahui oleh penjahat. Mereka mengepung Barati tapi Velu berhasil menyelamatkan Barati. Velu menghajar semua penjahat di sana sampai semuanya babak belur. Velu berhasil membawa pergi Barati dengan kudanya. Tak berapa lama polisi datang ke tempat itu. Mereka melihat sebuah markas yang selama ini digunakan oleh teroris melancarkan aksinya. Asisten komisaris yang bernama Ferozgan terkejut melihatnya dan sekarang dia pun yakin kalau Vela Yudam itu benar-benar ada. Velu yang berhasil menyelamatkan Barati membuka penutup kepalanya dan membuat Barati terkejut dan tak menyangka semua ini. Kesokan harinya Barati mencoba menemui Velu. Dia mengobrol dengan Velu dan setelah mengenalnya lebih dalam, Barati sadar kalau Velu sebenarnya seorang manusia biasa yang berasal dari kampung. Dan kejadian-kejadian yang terjadi selama ini adalah kebetulan semata. Tapi Barati yakin kalau Dewa mengirim Velu untuk membantunya. Barati bertanya apakah Velu tahu berita Vela Yudam yang sudah menjadi superhero di kotanya? Velu menjawab iya, dia pernah mendengarnya. Velu malah bertanya apakah Barati tahu sosok Vela Yudam itu? Barati menjawab kalau itu adalah Velu sendiri. Velu yang mendengarnya sangat terkejut. Dan disanalah Barati menjelaskan awal mula ini terjadi kepada Velu. Dimana Velu menjauhkan motor dari stasiun, juga meledakkan gudang penyimpanan uang palsu. Dan terakhir, dia membongkar markas teroris ketika Velu menyelamatkan Barati. Barati juga menjelaskan kalau sebenarnya dialah yang menuliskan sebuah cerita dan menyelipkan sosok fiksi bernama Vela Yudam. Dan sekarang menjadi kenyataan berkat Velu. Velu menyaksikan kejadian yang ia lakukan dan membuat selamat orang banyak. Barati meminta agar Velu selalu ada di tempatnya, sampai semua orang yang menyebabkan kejadian ini tertangkap. Velu menolak mentah-mentah keinginan Barati, karena Velu sekarang hanya fokus memperjuangkan kebahagiaan adiknya dan tak perdulikan siapapun. Velu tak ingin terlibat dan meminta Barati mematikan karakter Vela Yudam bagaimanapun caranya. Karena Barati yang telah membuat Vela Yudam menjadi ada dan dia pun harus membuat agar Vela Yudam mati. Di tempat lain, menteri menghadang mobil polisi yang membawa para teroris. Polisi berusaha bertanya apa yang menteri lakukan di sana. Tapi tiba-tiba, musafir Ibrahim datang dan membunuh semua polisi di sana. Dia juga membunuh anak buahnya yang tertangkap yang membuat menteri sengklek itu pun olohok. Dan dia pun berteriak menyebut nama Vela Yudam. Saat itu, menteri mengadakan rapat bersama anggota kepolisian. Dia mendesak polisi agar Vela Yudam segera ditemukan. Malah dia mengiming-imingi polisi jahat dengan naik jabatan kalau dia berhasil menemukan Vela Yudam. Tak lupa, semua penjahat lokal yang bernaung di bawah menteri pun ikut mencari-cari Vela Yudam. Mereka menculik polisi yang pernah melihat wajah Vela Yudam untuk menjadi matanya. Ketika itu, polisi kebetulan melihat Velu dengan baju garis-garis. Para penjahat langsung menghajar orang yang berbaju garis-garis, tapi itu bukan Velu. Velu yang saat itu hendak mengambil uang ke kooperasi melihat penjahat memukuli orang-orang yang berbaju sama dengannya. Di sisi lain, dia melihat semua orang mengagung-agungkan nama Vela Yudam. Velu semakin dilema saat itu. Tak terasa dia sampai ke kooperasi, tapi di sana ada kerusuhan karena pemilik kooperasi menutup tempatnya dan tak memberikan uang para nasabah. Keadaan di sana semakin rusuh yang membuat manajer bingung dan menghubungi Ajai. Tapi Ajai tak mau menghiraukannya. Ajai bermaksud kabur dengan uang para nasabah karena uang palsu yang ia akan bagikan ke nasabah sudah musnah. Dia bersembunyi di rumah menteri dan merencanakan kepergiannya bersama uang-uang tersebut. Terlihat di sana, pria yang anaknya akan dioperasi putus asa karena dia tak ingin melihat anaknya mati dan memutuskan untuk dia bunuh diri saja. Velu mencoba menghentikannya, tapi sayangnya dia terlambat. Velu melihat kemarahan dari para nasabah karena pemerintah dan polisi tak bisa membantunya. Tapi para nasabah itu yakin kalau Vela Yudam lah yang akan membantunya. Velu yang dilema mencoba mengirimkan semua keluarganya ke kampung untuk pulang duluan. Karena dia takut kalau keluarganya terancam. Dan Velu tak bisa ikut karena Velu akan merencanakan sesuatu dan beralasan kalau dia akan menunggu pencairan uang. Setelah mereka pergi, Velu bergegas pergi dan menghubungi Barati kalau dia akan menjadi Vela Yudam. Barati yang mendengarnya sangat senang. Velu mencoba menghadang mobil Ajai dan uang yang akan Ajai bawa kabur. Velu berhasil mengalahkan semua anak buah Ajai. Ajai pun ikut dihajarnya dan akhirnya Ajai tewas. Uang-uang nasabah berhasil dikembalikan. Mereka sangat senang dan berterima kasih kepada Vela Yudam. Velu yang menyaksikannya ikut senang atas kegembiraan mereka. Barati meminta agar Velu menyelamatkan para wanita yang akan dijual. Yang dulu pernah ia temukan di sebuah lokasi. Terlihat di sana, para wanita disekapnya. Malah ada gadis buta yang tak berdaya. Dia tak akan bisa dijual yang akhirnya penjahat lokal yang wajahnya sangat-sangat goreng patut hendak memperkausnya. Tapi Vela Yudam berhasil menerobas ke tempat itu dan akhirnya menghajar mereka semua hingga mereka semua mati mengenaskan. Gadis buta yang sedang nyumput dihampiri Velu. Dia sempat mengobrol dan memberikan semangatnya. Yang akhirnya gadis buta itu pun senang. Mendengar kejadian itu, polisi datang dan wanita yang ada di sana berhasil selamat. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pela Yudam. Velu menyaksikannya dari kejauhan. Barati yang melihat Velu memeluknya dengan erat. Seketika itu, Kaferi menelpon Velu. Dia menanyakan keadaan Velu dan Velu pun berkata kalau dia baik-baik saja. Karena ada wanita baik yang melindunginya. Perkataan Velu terdengar oleh Faidehi. Tapi Faidehi menyangka kalau itu adalah dirinya. Di tempat lain, musafir Ibrahim menyaksikan berita tentang Pela Yudam. Seorang nasabah kooperasi mengagung-agungkan Pela Yudam dan berkata kalau dia akan merasa tenang bila Pela Yudam ada bersamanya. Pernyataan itu membuat Ibrahim marah dan keesokan harinya, mayat pria tersebut tergantung di sebuah tiang. Velu yang menyaksikannya bersedih. Dia membaca tulisan yang ditanggalkan di tubuh pria tersebut. Yang bunyinya, kalau teroris akan menempatkan bom di tiga titik. Kalau Pela Yudam pintar dan bisa, cobalah untuk menghentikan ledakan itu. Semua pernyataan itu membuat Velu bingung. Dan tiba-tiba, bom pertama meledak di mayat pria tersebut dan membuat orang di sana tewas dan terluka. Barati meminta agar Velu mencari bom-bom yang lainnya. Tapi Velu malah marah dan berkata, bukan bom-bom yang harus dicari, tapi pembuat bom yang harus dimusnahkan. Velu mencoba siasat untuk menemukan targetnya. Dia bekerja sama dengan polisi yang pernah melihatnya dan meminta agar dia memberitahukan keberadaan Pela Yudam. Polisi itu menghubungi orang yang pernah menculiknya. Dia memberitahu kalau Pela Yudam ada bersamanya. Mereka semua masuk ke tempat di mana Velu berada dan polisi malah menguncinya. Adik menteri menanyakan mengapa dia mengunci gerbang. Tapi tiba-tiba, Velu berada di belakang adik menteri. Velu menghajarnya dan menculiknya. Velu menanyakan keberadaan gegeduk teroris yang sudah didukungnya. Adik menteri berkata kalau mereka sedang berada di sebuah kereta api dan hendak menghancurkan kilang kimia yang beracun. Agar mereka lebih mudah untuk membunuh rakyat. Karena jika kilang itu dihancurkan, maka 40 desa akan tercemari oleh kilang beracun. Dan perlahan mereka akan mati karena keracunan. Velu mencoba menghentikan aksi mereka dengan menjadi superhero Vela Yudam. Dia berhasil mencapai kereta api dan menyelamatkan penumpang yang disandra. Velu menghajar orang-orang Ibrahim. Ibrahim mencoba kabur menggunakan helikopter. Tapi Velu berhasil membuatnya terpental dan menghancurkan helikopternya. Dan singkat cerita, kereta api bisa dihentikan. Walaupun jaraknya, kereta dan kilang sudah dekat. Velu nyamperken Ibrahim yang terpental tadi. Dan disitulah mereka baru melihat wajah mereka masing-masing. Polisi datang dan melihat mereka. Velu berpura-pura kalau dia disuruh Vela Yudam untuk menyerahkan gegeduk teroris kepada polisi. Ferozkan melirik polisi yang pernah melihat Pela Yudam dan polisi itu pun mengisyaratkan sesuatu. Ferozkan menghentikan Velu yang membuat Velu panik. Tapi Ferozkan malah berkata salamkan dia kepada Pela Yudam. Barati dan Velu pun tersenyum. Setelah kejadian itu, Velu mengajak Barati ke kampungnya. Semua menyambut mereka dengan baik. Faidehi yang melihat Velu membawa wanita lain seakan cemburu. Kaferi terlihat bahagia melihat kakaknya pulang. Velo yang menyaksikan persiapan pernikahan adiknya begitu meriah seakan senang. Karena warga kampung begitu menyayangi keluarga mereka. Di Chennai, adik menteri dibawa polisi karena dia dinyatakan bersalah telah membantu teroris. Tapi adik menteri menyatakan kalau menteri tak terlibat dalam hal itu. Diberita dinyatakan kalau mereka berterima kasih kepada Vela Yudam yang sudah menangkap gembong teroris. Kaferi sangat senang karena nama superhero yang dimaksud sama namanya dengan kakaknya itu. Yaitu Vela Yudam. Barati dan Velu hanya bisa saling lirik mendengar hal itu. Tapi Faidehi semakin cemburu dengan kedekatan mereka. Menteri mencoba menghubungi adiknya di penjara. Adiknya berkata kalau dia sudah menyatakan apa yang menteri perintahkan. Tapi setelah itu, adik menteri malah dihabisi oleh polisi jahat atas perintah menteri. Dan digantung seolah-olah dia bunuh diri. Di kampung, Faidehi mencoba meletakkan jimat di bawah bantal Barati. Tapi Barati yang mengetahuinya malah menceritakan kebenaran yang terjadi. Kalau di antara Velu dan dirinya tidak ada hubungan apa-apa. Itu hanya siasat Velu saja untuk membuat Faidehi cemburu. Karena sebenarnya dia sangat mencintai Faidehi. Kenyataan itu sempat membuat Barati sedih. Tapi dia sadar dia tak bisa memaksakan kehendaknya. Faidehi yang mendengarnya sangat senang sekali. Dan menghampiri Velu kalau dia sudah tahu semuanya. Kita beralih ke Chennai. Terlihat menteri dan Ibrahim sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Dan ternyata benar. Ketika polisi sedang mengantar Ibrahim untuk dipindahkan, Ibrahim mencoba kabur. Dia membunuh polisi yang mengantarnya termasuk asisten komisaris yaitu Peruzgan. Sebelum membunuhnya, Ibrahim mengatakan kalau Peruzgan beragama sama dengannya. Dia mengajak Peruzgan untuk berjihad bersamanya. Tapi Peruzgan berkata kalau dalam agama Islam yang dia anu tak ada perintah dari Tuhannya untuk menjadi seorang teroris yang mencoba membunuh orang atas nama jihad. Malah bukan syurga yang akan didapatnya. Tapi para teroris hanya akan menerima kemurkaan Allah yang telah mencoreng agama yang dimuliakannya itu. Tapi tiba-tiba, Peruzgan dihantam dari belakang oleh polisi jahat. Dia amruk dan Ibrahim berhasil membunuhnya. Polisi jahat terlihat senang tapi naas. Bukan jabatan yang ia dapat tapi dia pun mati di tangan Ibrahim. Ibrahim dan menteri meletakkan mayat polisi jahat di mobil untuk memanipulasi kalau dia adalah Ibrahim dan mereka pun meledakannya. Di kampung terlihat pernikahan Kaferi akan dilangsungkan. Tangan kanan Ibrahim mencoba mendatangi rumah Velu dan memberikan hadiah. Velu menyuruh membawa hadiah itu ke dalam. Velu menyadari kalau tangan kanan Ibrahim ada di acaranya dan dia pun mencoba mengejarnya dan akhirnya dia tertangkap. Pria itu malah tertawa dan mengatakan kalau hadiah itu berisi bom dan sebentar lagi akan meledak. Velu menjedukan pria itu dan dia pun mencoba berlari ke rumahnya. Di rumah Kaferi mendengar ponsel kakaknya berbunyi. Dia mengangkatnya dan ternyata itu dari ferus gun. Di sana Kaferi tahu kalau Vela Yudam yang dimaksud adalah kakaknya sendiri. Di saat yang bersamaan hadiah itu terbuka dan Kaferi melihat bom di dalamnya. Dia mencoba berlari dan menjauhkannya dari kerumunan. Vela yang melihatnya mencoba mengejar Kaferi. Kaferi mencegah kakaknya untuk mendekat dan terus berlari sampai pada akhirnya bom berhasil dilempar dan meledak. Tapi percikannya sampai ke wajah Kaferi dan membuatnya terpental. Vela berhasil menangkap Kaferi. Kaferi berkata kalau sekarang dia tahu Vela Yudam yang menjadi penyelamat semua orang adalah kakaknya sendiri. Dia bangga dengan kakaknya ini dan dia rela berkorban untuk menyelamatkan kakaknya. Agar kakaknya bisa menghabisi orang-orang jahat yang masih berkeliaran. Kata-kata terakhir Kaferi adalah dia bangga menjadi adik Vela Yudam penolong semua orang. Dan Kaferi pun tewas di pangkuan Velu. Mereka yang ada di sana menangisi kematian Kaferi. Begitupun Velu dia tak henti-hentinya menangis dan tak percaya kalau semua ini akan terjadi kepada adik kesayangannya. Setelah kematian Kaferi, Velu melihat berita. Menteri dalam negeri mengumumkan kalau teroris Ibrahim telah tewas dalam ledakan dikarenakan Vela Yudam. Dan menteri berjanji kalau dia akan mempublikasikan Vela Yudam kepada masyarakat lewat meet and greet di sebuah stadion di Chennai. Velu yang menyaksikan itu merasa aneh karena dia tak pernah menghabisi Ibrahim. Dan tak pernah berniat untuk menunjukkan wujudnya. Terlihat di Chennai, masyarakat berbondong-bondong pergi ke stadion untuk meet and greet bersama Vela Yudam. Velu pun ikut hadir ke stadion untuk memastikannya. Barati mencoba menghubungi temannya yang seorang wartawan. Sepertinya Barati merencanakan sesuatu. Velu yang sudah di stadion melihat tangan kanan Ibrahim. Dia terus mengejarnya sampai ke basement. Velu menghajar semua yang ada di sana dengan amarahnya. Dia juga berhasil menghajar tangan kanan Ibrahim sampai dia tewas. Velu mencoba mengejar yang lainnya, tapi dia berhasil dihadang oleh Ibrahim yang sudah memakai kostum Vela Yudam. Velu disandra oleh mereka yang tanpa disadari kamera yang dipakai Velu merekamnya. Barati dan temannya merekam semua percakapan mereka. Dalam rekaman terlihat Ibrahim berkata kalau dia akan menyamar sebagai Vela Yudam. Dan masyarakat tak akan menyangka kalau gembong teroris masih hidup. Tiba-tiba dari belakang menteri membabuk Velu. Velu berkata kalau berani jangan lewat belakang. Dan menteri pun memperlihatkan dirinya di hadapan Velu yang masih belum mereka sadari kalau aksinya direkam. Menteri membeberkan semua yang telah terjadi selama ini adalah karena dukungannya. Barati yang menyaksikannya terkejut. Velu dihajarnya habis-habisan dan membuat kameranya buram. Barati meminta rekaman itu dan hendak membawanya. Tapi dia dihadang oleh anak buah menteri dan mereka pun menyekap Barati. Velu yang tak berdaya sengaja belum dihabisi oleh Ibrahim karena dia ingin Velu menyaksikan Ibrahim menjadi Vela Yudam. Di lapangan, menteri sedang berkoar-koar dan menyambut Vela Yudam. Ibrahim keluar dan menyambut mereka yang ada di stadion. Dia mengaku dirinya sebagai Vela Yudam. Tapi gadis buta yang pernah ditolong Vela Yudam berteriak kalau itu bukan suara Vela Yudam. Karena dia sempat mengobrol di saat dia diselamatkan olehnya. Semua orang terkejut mendengarnya. Ibrahim yang marah membuka penutup kepalanya dan mengaku kalau dia masih hidup. Dan akan memusnahkan mereka semua di tempat ini karena stadion ini sudah dia pasangi bom. Semua orang yang ada di sana ketakutan mendengarnya. Barati melihat kalau Velu tak sadarkan diri. Dia mencoba menelpon Velu dan Velu pun sadar. Dia mengeluarkan semua tenaganya untuk melepaskan rantai yang membelenggunya. Dia mencoba menghajar semua anak buah Ibrahim. Ibrahim turun ke tempat Velu sedangkan masyarakat yang terjebak di stadion mencoba keluar. Barati berhasil keluar dari sekapan dan mencoba menghubungkan kamera Velu ke layar stadion. Dan di sana ditayangkan kalau Vela Yudam yang asli ada di sana. Semua yang menyaksikannya terdiam. Dalam rekaman itu Ibrahim mencoba menekan tombol bom. Tapi Velu berhasil menjatuhkannya. Ibrahim dan Velu baku hantam dan Ibrahim berhasil merobek baju Velu. Kamera berhasil merekam perkelahian mereka dan jati diri Vela Yudam yang asli dapat disaksikan oleh semua orang. Velu menghajar Ibrahim tapi Ibrahim hendak mengambil remote control dan Velu menebas tangannya dengan senjata dan juga memenggal kepalanya. Semua yang menyaksikannya bersorak gembira. Velu yang sadar dirinya terekam berceramah sebentar di sana. Dia ingin semua orang menjadi Vela Yudam. Manusia pemberani yang membela kebenaran. Dia ingin semua yang menyaksikannya tak lagi mengandalkannya karena dia tak akan bisa selalu ada karena dia hanyalah manusia biasa. Dan tiba-tiba menteri ikut berkoar-koar di sana dan mengagung-agungkan Vela Yudam seakan-akan dia tidak bersalah. Tapi Barati memutar rekaman menteri yang mencoba membunuh Vela Yudam dan menyatakan kalau dirinya sudah bekerja sama dengan teroris. Menteri terkejut menyaksikan semua itu. Dan Vela Yudam menyadarkan mereka yang ada di sana kalau sebenarnya menteri adalah musuh dalam selimut yang ingin rakyatnya mati. Semua orang yang ada di sana geram melihat rekaman itu dan mencoba membunuh menteri. Menteri lari tapi sayangnya dia tak bisa kabur dari gulungan orang-orang di sana. Dari ketinggian terlihat mereka membentuk wajah mantan Mimin yang sangat ganteng sekali yang membuat Mimin berkali-kali memutar scene ini. Karena tak mau filmnya berakhir begitu cepat. Tapi apa boleh buat Mimin bukan sutradaranya dan film pun berakhir. Oke teman film inilah kisah film dari Vela Yudam. Like jika suka ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax